Baik, ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah SWT Mari kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan basmala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Kajian kita pada hari ini sudah sampai pada kajian terkait dengan ayat Kajian kita terkait dengan ayat Yang akan kita kaji pada hari ini adalah Surah Al-Ambia ayat 7 Dan surah Toha ayat 132 Baik, untuk mengawalnya Silakan dibaca bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa maa arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun Wa amur ahlaka bis sholati wastobir alaiha La nas'aluka rizqah Nahnu narzukuk Wal'a kibatulit taqwa Baik, silakan dilihat Apa ada yang belum terpahami dari kutipan ayat yang pertama Wa maa arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim Itu pertama Yang kedua Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun Kemudian bagian yang ketiga Wa amur ahlaka bis sholati wastobir alaiha Yang keempat La nas'aluka rizqah Nahnu narzukuk Wal'a kibatulit taqwa Oke Silahkan Kalau tidak ada persoalan terkait dengan makna Maka kita bisa Ya Guru ahl zikr Siti Salamah bisa lihat screen tak? Suara gak keluar deh Bisa lihat itu Screen Ya bisa Ahli ahl zikr Orang-orang yang berilmu Ya itu ya ada di Orang-orang yang berilmu Iya baik Ada lagi Ini bukan yang mengingat ya Boleh Itu bukan ini ya Bukan harga mati ya Ingat pesan kita pekan lalu Belajar bahasa itu Jangan hafal mati Tapi harus pakai hati Artinya kalau ibu Sudah memahami Satu makna Itu Maka Pahami juga Makna-makna lain Ya terbuka juga Untuk makna-makna lain Ketika ada makna baru Bukan berarti Yang baru salah Atau ketika ada yang baru Bukan berarti yang lama Salah Wastobir Iya Wastobir Coba Prediksi tiga huruf pokoknya Sotok Sotok Yang ujungnya bagaimana Ujungnya Ujungnya juga Iya coba Prediksi Tiga pokok yang populer Sotok 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 Rok Baknya gimana Baknya Berarti Atau Jadi kita coba ya Kita buat Ya kita buat Beberapa alternatif Kemungkinan ya Yang pertama apa Yang pertama Sotok Bak Sotok Sotok Yang pertama apa Sot Sot terus Sot 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 Terus Terus Bak Bak Baik Itu ya kemungkinannya Yang kedua Sot Sot Terus Ada alif itu Yang pokok Yang pokok Yang pokok Kita sedang bicara tentang mempredisi yang pokok Oh yang pokok Sot Sot Dan Dan Rok Rok Baik Terus Yang ketiga Ketiga Tok Bak Rok Oke yang ketiga Prediksinya apa Tok Bak Rok Oke kita cari Berbagai kemungkinan Tok Bak Rok Terus Apalagi yang mungkin Sot Bak Rok Ya Sot Bak Rok Oke udah banyak nih Nah coba sekarang perhatikan ya Perhatikan ada Sot Tok Ba Ada Sot Tok Rok Ada Tok Bak Rok Ada Sot Bak Rok Kira-kira yang Kemungkinan Dalam arti yang Paling dekat dengan kita Mana So Baro Oke Coba pakai ilmu Serapan Kira-kira apa itu Kalau pakai ilmu Serapan Sabar Iya Oke itulah dia ya Udah ketemu So Bak Rok Toknya itu apa Pak Guru Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak usah sampai segitu Pertanyaannya Enggak usah sampai segitu Pertanyaannya Nanti ngerepotin kita Maksudnya kalau saya jelaskan juga Nanti Banyak tapi tidak Ada kaitannya langsung Dengan yang Pertanyaan semula Oke berikutnya Silahkan Sudah Walakibah 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 Oke Coba Ibu kita pakai ini ya Pakai bermain Nalar sedikit ya Kalau ada depan Lawannya Lagang Kalau ada kepala Ekor Ekor Oke Kalau ada sebab Akibat 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 Kalau sebab itu adalah awal Berarti akibat adalah Akibat adalah Akibat 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 Ada lagi yang lain? Sudah Oke Baik Terima kasih Nah sekarang Mari kita Pindah Ke tahap berikutnya Yaitu sharing Pemahaman Kita sharing Pemahaman Ada empat orang Yang akan berbagi Mula-mula Ini Ada Bu Mila Bu Eti Bu Roshidah Dan Bu Ida Ya Itu yang Tadi sesuai dengan Distribusi yang tadi Sudah saya Sampaikan Oke Silahkan Siapa dulu Pak Guru? Saya dulu Yang Ya Bu Tadi urutannya Bu Mila Kemudian Bu Eti Kemudian Bu Roshidah Kemudian Bu Farida Dan Dan Tidak Mengutus Koplak Sebelum Kamu Ila Melainkan Melainkan Pijalan Di Jalan Apa? Tidak Boleh begitu Bu Mila Ibu Mah Menunjukkan Tiru-tiru Copet Nanti Kalau begitu Mah Di Jalan Opok Ya Jangan Begitu Atau Bu Kan tadi Kesempatan Untuk bertanya Sekarang Mau kesempatan Untuk sharing Pemahaman Di Jalan Tiga pokoknya Apa coba? Tiga pokoknya Ini Tidak Asik Jadinya Kalau begini Tuh Sesinya Sharing Pemahaman Baru Nanya Mantuk Ayo Kira-kira Tiga pokok Di situ Apa? Rizal 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 Orang laki-laki Bukan Pak Guru Ya Itu bisa Saya nemunya Orang laki-laki Jadi Dan tidak Mengutus Sebelum Kamu Melainkan Nuhi Nuhi Tadi Rizal Itu Orang laki-laki Nuhi Itu Wahyu Ilaihi Kepada mereka Oke Apa? Jadi Pemahamannya Bagaimana? Jadi Pemahamannya Dan Tidak Mengutus Sebelum Sebelum Engkau Melainkan Orang laki-laki Yang kami beri Wahyu Padanya Sudah 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 Pak Guru Oke Baik Apa Jadinya Dan kami Tidak Dan Tidak Mengutus Sebelum Engkau Melainkan Orang Orang Laki-laki Yang kami Beri Wahyu Kepada Mereka Sudah Mempertimbangkan Subjek Predikat Objek Subjek Predikat Objek Bantu Pak Guru Halo Pak Guru Bantu Enggak Itu Kan Saya Pertanya Tentang Diri Ibu Saya Bantu Melalui Tanya-jawab Sudah Mempertimbangkan Subjek Predikat Objek Subjek Jadi nanti Ibu-Ibu Bapak Pada sesi Kita Sesi Konfirmasi Sebelum Sesi Sharing Pemahaman Ibu-Ibu Bapak Itu secara Mandiri Untuk Mengenali Dengan Level Satu Dua Tiga Empat Bentuk 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 Kita mulai Dari Makna Kemudian Bentuk Kemudian Jenis Jenis Kemudian Posisi Kata Dalam Kalimat Artinya Kalau Ibu-Ibu Bapak Sudah Oke Dengan Empat Level Itu Cocoklah Ibu Bapak Untuk Tidak Bertanya Apakah Kemudian Nanti Apa yang Dipahami Sudah Lengkap Apa Tidak Itu Soal Lain Ibu-Ibu Bapak Sudah Terbiasa Menggunakan Pola Itu Pola Itu Jadi Kita Ini Memang Cita-cita Kita Tinggi Cita-cita Tinggi Tapi Saya Optimis Cita-cita Itu Bisa Kita Raih Punya Orang-orang Yang Belajar Bahasa Arab Tidak Hanya Datang Dengar Kemudian Catat Apa kata Ustaz Apa kata Guru Habis Itu Selesai Silahkan Ibu-Ibu Bapak Jika Masih Punya Tradisi Belajar Seperti Itu Banyak Ustaz Yang Bisa Menawarkan Itu Tapi Kalau Kita Di Sini Posisinya Adalah Mau Membantu Ibu Bapak Untuk Mengerti Bahasa Arab Dan Targetnya Adalah Tahu Arti Tahu Bentuk Tahu Jenis Dan Memahami Posisi Kata Di Berharap Manusia 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 Bisa Berubah Ada Pemahaman Baru Ada Pemikiran Baru Dan Sebagainya Karena Saya Tidak Langsung Kunci Pada Apa Yang Tadi Katakan Karena Yang Ibu Sampaikan Tidak Satu Tadi Karena Itu Bisa Jadi Ibu Mundur Bisa Jadi Manju Silahkan Kita Mau Kunci Di Pemahaman Terakhirnya Silahkan Bu Milas Dan Kami Tidak Mengutus Sebelum Engkau Melainkan Ini kan Orang laki-laki Jangan begitu lagi Sekarang Ibu Waktunya Sheriko Masih Masih Ngomong Sendiri Tadi Saatnya Ngomong Sendiri Pada Waktu Kita Sudah Nunggu Sekarang Bu Mila Mau Menyanyikan Lagi Eh Dia Tes Pokal Jadi Gimana Cerita Silahkan Tes Pokal Dulu Sebelum Performannya Dimulai Ayo Pemahaman Maknanya Aja Ya Udah Tadi Ya Ayo Tapi Ibu Kan Tadi Masih Pakai Masih Pakai Analisis Analisis Lagi Kan Kita Jadi Terganggu Menikmati Suara Bu Mila Yang Indah Udah Tadi Ayo Silahkan Bu Biar 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 Kita Fokus Dan Dan Kami Tidak Mengutus Sebelum Engkau Melainkan Orang Laki-laki Yang Kami Beri Wahyu Kepada Mereka Oke Bagus Ya Kata Pertama Yang Saya Dengar Dari Ibu Adalah Dan Dalam Bahasa Indonesia Dan Itu Kata Apa Ya Bu Jadi Disitu Apa Antara Apa Dan Apa Yang Dihubungkan Oleh Dan Ibu Karena Yang Saya Dengarkan Belum Apa Apa Kata Pertama Yang Ibu Ucapan Adalah Dan Kalau Dia Kata Hubung Kata Penyambung Dia Nyambungin Antara Apa Dan Apa Arsalna Mengutus Arsalna Mau Disambung Dengan Kata Apa Kobla Sebelum Antara Arsalna Dan Kobla Ada Yang Bermakna Dan Gak Disitu Ada Wawi Itu Posisi Wawi Itu Antara Arsalna Dan Kobla Enggak Kan Enggak Iya Berarti Bukan Menyambungkan Antara Arsalna Dan Kobla Kan Namanya Kalau Begitu Itu kan Yang Sebelah Kirinya Ada Ma Sebelah Kirinya Ada Ma Sebelah Kanan Ada Sesuatu Tidak 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 Kalau begitu Berarti Itu Wawunya Tidak Menjadi Nyambung Penyambung Itu artinya Dalam bahasa Indonesia Berarti tidak muncul Dan Silahkan Dipraktikan Tidak Mengutus Sebelum Kamu Melainkan Orang Laki-laki Yang kami Beri wahyu Kepada Mereka Iya Bagus Tidak Mengutus Sebelum Kamu Sudah Dimunculkan Subjeknya Belum Kalau Kita Berkata Begitu Belum Tidak Mengutus Sebelum Kamu Sudah Muncul Subjeknya Belum Disitu Belum Oke Munculkan 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 Belum Munculkan Subjeknya Failnya Siapa yang mau Itu sih Bisa Subjeknya Pak Guru Subjek itu Bahasa lainnya Pelaku Ya Bu Menurut Ibu Bagaimana Bisa Menurut Ibu Bisa enggak Kobla Disitu Dipahami Sebagai Subjek Ketika Kita Memahami Subjek Itu Persamaannya Pelaku Yang Melakukan Sebuah Perbuatan Enggak Enggak Dari yang Lain Rizal Pak Guru Orang Laki-laki Melakukan Apa Dapat Wahyu Melakukan Apa Enggak Kemudian Coba Ibu Ingat-ingat Ya Kalau dalam Bahasa Arab Subjek Atau Pelaku Akhirnya Biasanya Barisnya Apa Kalau Rizal Bagaimana Dari segi itu Apa Mendukung Untuk Dipahami Enggak Ya Berarti Enggak Ayo Usaha Terakhir Silahkan Kalau ini Ibu Belum Maka Kita Akan Libatkan Teman-teman Yang Lain Untuk Sharing Pemahaman Bantu Aja deh Pak Guru Jangan Begitu Baju Baju Aja deh Saya bilang Kesempatan Terakhir Ibu Biar bagus Biar bagus Skenarionya Jangan Diam Deman Kita Tidak Lagi Marah Silahkan Sedapatnya Bu Sedapatnya Kita Kurangi Kalau Kebanyakan Ini bukan Itu bukan Silahkan Bu Mila Biar Teman-teman Lain Segera Ambil Posisi Untuk Melanjutkan Perjuangan Ibu Yang Itu Yang Itu Jadinya Arsal Arsal Ail Guru Kasih ke ini aja Teman-teman Iya Betul Saya udah bilang Begitu Tadi Bu Akan Saya Kasih Ke Teman-teman Tetapi Supaya Ada Estapetnya Siap Ibu Sudah Dapatkan Itu Kasih Dulu Ke Kami Kami Enggak Saya lewat Aje deh Pak Guru Tidak 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 Bagaimana Ini Bagaimana Ayo, bagaimana selanjutnya? Pak, mau nanya dong halaman berapa ya, Pak? Wanita masih belum berubah. Bu, dikasih tanda, Bu. Kemudian kalau nanya halaman, sebaiknya tidak ke saya. Saya tidak ikut halaman. Iya, Pak. Aku juga enggak tahu nih. Baru ngikut, belum ada suara tadi. Iya, cuma kalau saya yang ditanya halaman, mohon maaf. Saya yang enggak punya halaman. Lembar, lembar. Lembarnya sempit. Kukul berapa, Pak? Sudah dibikin sama semua. Iya. Lembar keberapa sih, Pak? BAK 3, BAK 3, 8, 1. Oh, iya. Dari tadi munyer aja, enggak ketemu-ketemu halaman berapa. Ayo, yang lain bagaimana? Arsalna, Pak. Itu apa, Ibu? Yang Ibu ucapkan tadi apa? Pelakunya. Jadi, Arsalna, pelakunya. Bukan, nahnya, nah. Pelakunya kami, Pak. Kami tidak memutus. Ya, baik. Siapa yang akan melanjutkan? Saya coba, Pak. Ya, jadi mohon maaf nanti, Ibu Mila, jangan sampai ada semacam protes, misalnya. Kan tadi saya sudah, saya sudah mengatakan kami. Oke. Ya, nanti kalau Pak Azhari mengatakan kami, ya, karena yang akan kita ambil sebagai batu loncatan adalah pernyataan terakhir yang Ibu buat untuk kita lanjutkan. Ya, berhubung tadi pernyataan terakhirnya enggak sampai, maka kita serahkan saja kepada yang lain mau memulai dari mana saja. Silakan, Pak Azhari. Kami, kami tidak memutus sebelum engkau kecuali seorang laki-laki seorang laki-laki wahyu kepadanya. Itu artinya, Pak Azhari, Pak Azhari kurang memperhatikan yang Bu Mila sampaikan. Itu yang saya tidak inginkan, ya. Jadi kita seperti tidak menyatu hati dan pikiran kita. Yang tadi, bagian-bagian yang lain yang sudah Bu Mila sampaikan, bahasanya yang sudah Ibu Mila rintis, itu diperhatikan. Kecuali pada satu poin. Poin apa? Bu Mila tadi belum mengungkapkan subjeknya. Coba, coba, coba. Tapi silakanlah. Kalau mungkin ya ternyata tidak diperhatikan juga, ya silakan. Biar bisa jalan diskusikan. Silakan. Apa saja yang Bapak bisa pahami dari situ? Silakan. Subjeknya apa? Nah itu, Pak. Oke, silakan. 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 Kalau itu saja yang tadi yang kita minta, Bapak munculkan pemahaman tentang subjek, ya. Lalu yang lain, ikutin saja seperti yang Bu Mila tadi sampaikan. tapi kalau Bapak punya pemahaman sendiri, silakan. Kita berangkatnya dari pemahaman Pak Azhari yang Bu Mila tadi kita itu, kita anggap sudah kita selesaikan diskusinya. Silakan, Pak Azhari. Kami tidak mengutus sebelum engkau, kecuali seorang ahli laki wahyu kepadanya. Iya, bagus. begini Pak, jadi diskusi kita, mengatakan seorang, mengatakan seorang, itu pemahamannya dari mana? Di jalan, Pak. pemahaman Bapak itu tunggal apa jamak sehingga mengatakan seorang? Tunggal, Pak. Tunggal, ya. Jamaknya apa kira-kira kata ini? Rojul. Kalau Bapak mengatakan rojul tunggalnya, lalu Rijal ini apanya? Jalan, ini jamak. Tunggal, ya Pak? Kalau jamaknya rojul. Jamaknya rojul, lalu, eh maaf, sebentar. Rijal adalah tunggalnya, jamaknya rojul, begitu? Iya. Oke, bagus. Kalau Bapak ngebayangin ya, Bapak ngebayangin ini pakai logika aja ini kita. Kalau Bapak mengatakan rojul, ada berapa huruf? rojul. Kalau Bapak mengatakan rojul, itu berapa huruf? Yang terbayang dalam pikiran Bapak? Empat, Pak. Huruf pertama, apa, Pak? Ro. Yang kedua? Jim. Yang ketiga? Wawu dan lam. Bapak, mohon maaf ya, Pak. Belajar mat tidak ada persoalan kan ya, Pak? Iya, Pak. Ya, baik. Kalau Bapak mengatakan rojul, itu ada panjangnya enggak? Rojulnya di gymnya, Pak. Ada wawunya. Ya. Maksud saya, Pak, ini kalau ada wawunya, bacanya rojul apa rojul? Itu maksud saya. Rojul. Itu maksud saya. Tadi saya konfirmasi soal mad ya. Kalau kita baca rojul, kalau kita baca rojul, itu sama enggak kalau kita mengatakan rojul? Lain, Pak. Beda, Pak. Ya, baik ya. Tadi kan Bapak mengucap rojul ya, bukan rojul. Ya. Oke. Berarti, saya sudah coba bantu menuliskannya. Berarti, berapa hurufnya kalau Bapak berkata rojul? Bukan rojul ya. Bukan, Pak. Hah? Bukan. rojul. Bentar ya, Pak. Bukan rojul. Bukan rojul. Rohjul tiga, Pak. Nah, begitu. Jadinya ya, Pak. Jadi, kita memang orang Indonesia memang tidak ada istilah panjang pendek. Memang. Jadi, Bapak membayangkan ada wau, tapi Bapak membacanya pendek. Karena itu, yang menjadi pertanyaan saya adalah rojul. bukan rojul, ya. Bukan. Jadi, arah dari pertanyaan diskusi kita adalah ini. Berapa huruf? Bukan rojul yang ini. Bukan. Kalau ini kan rojul. Berapa, Pak? Rijal, Pak. Kalau Rijal? Kalau Rijal, Pak. Empat, Pak. Rijal. Lebih banyak mana, Pak? Lebih banyak Rijalan, Pak. Kalau begitu, nih. Kalau main akal-akalan, nih. Kalau main akalan. Mana yang lebih cocok dianggap sebagai jama? Rijalan, Pak. Oke, Pak. Betul, Pak. Lalu kemudian, ini ya, dari segi akal-akalan. Kemudian sekarang dari segi ya, dari segi pelajaran kita, sesungguhnya kita pernah belajar ya. Sesungguhnya kita pernah belajar kata rojul dan Rijal mana tunggal, mana jama. Di mana belajarnya? Kita sudah pernah belajar ini di buku dua atau di buku satu. Yaitu judulnya Al-Wudu. yang nanti dicek lagi ya, Pak. Di pelajaran kita, itu pelajaran sebelas, pelajaran sebelas, judulnya adalah Al-Wudu. Di dalam pelajaran Al-Wudu di situ dijelaskan ada kata Rijal. Kata Rijal yang bermakna kaki. Kemudian, kita waktu itu, laki dan kaki mirip. Kakinya Rijal, lakinya rojul. Bedanya apa? Kaki di bawah ri, laki di atas roh. Jadi, Rijal dan rojul. Itu tunggal ya. Kemudian, kita belajar juga pada waktu itu, apa jama dari rojul. Yaitu kata Rijal. Maka di situ, kemudian kita belajar, ada kata Rijaluddin. Ada kata Rijaluddin. Sehingga saya, waktu itu juga kita sudah pernah mendiskusikan ya, apa kira-kira landasan pemahaman secara budaya, mengapa orang Arab, kalau untuk laki-laki itu ada kaitannya dengan kaki. Sementara, kalau orang Indonesia, laki-laki itu ada kaitannya dengan punggung. Sehingga laki-laki disebut tulang punggung keluarga. Oke ya Pak, ini. Ya Pak. Kemudian, sekarang dari segi, ini ya, dari segi pemahaman ya. Dari segi pemahaman ya. Ini Koblaka, kaknya siapa maksudnya? Muhammad Pak. Ya, kemudian ini Arsalna, makna dasarnya apa? Arsalna, Pak. Pak, mohon maaf ya Pak. Mungkin gangguan teknologi. Saya mengatakan makna dasar, bukan huruf. Makna dasar. Mengutus, Pak. Mengutus. Mengutus. Coba kita lihat ya. Sebelum Nabi Muhammad, apakah yang diutus satu orang saja atau banyak orang, Pak? Banyak orang. Itu akan membantu kita. Membantu kita untuk memahami. Kalaupun kita lupa, maka pemahaman kita bahwa terkait dengan utusan-utusan Allah sebelum Nabi Muhammad itu banyak. Oke, berikut ya. Coba dipakai itu dulu, Pak. Dipakai itu dulu tadi. Bagaimana jadinya? Sebelum diterimakan lagi, Pak. Iya, iya, iya. Sebenarnya sih bukan menerjemahkan ya bahasa saya, tapi pemahaman. Iya, Pak. Udah ngerti, Pak. Iya, silahkan dipakai. Kami mengutus sebelum kau, kecuali orang-orang memberi wahyu kepada orang-orang kepada mereka, kepada rizalan itu, Pak. Ilaihim. udah mulai gak konsentrasi ini. Saya cuma minta, Pak, Bapak tidak usah pakai seorang. Bisa aja, Pak. Yang lain, bisa, silahkan. Yang lain. Tapi Bapak tidak usah pakai seorang karena rizal itu bukan tunggal. Iya, orang-orang, Pak. Coba, bagaimana jadinya? Dari awal, Pak? Iya, Pak. Bapakku sayang. Kami mengutus sebelum kau, kecuali orang-orang yang diberi wahyu kepada mereka. Pulang lagi, Pak. Ada ke... saya membaca ada ke ragu-raguan. Kami telah memutus kepada engkau, kecuali orang-orang yang diberi wahyu kepada mereka. Oke, bagus. Pak. Dikata wama, itu Bapak memahami apa maknanya? gimana, Pak? Diwama. Diwama. Tidak, Pak. Kami tidak mengutus. Silahkan, silahkan. Jadi, mohon maaf, ya, Pak, kalau saya akhirnya kemudian detail. Karena, Pak, saya ingin kita itu paham, gitu. Kita itu paham. Kita pakai ilmu. Belum ngopi, Pak. Belum ngopi. Nantuk. Silahkan. Kami tidak mengutus sebelum engkau kecuali orang-orang yang yang diberi wahyu kepada mereka. Iya, bagus. Pak, kalau Bapak mengatakan diberi, itu pasif atau bukan? Pasif, Pak. Bagus, ya. Kalau dalam bahasa Arab, apa istilahnya? Majhul. Iya, bagus. Masih ingat, Pak, ciri yang majhul? Ciri majhul yang lupa, lupa, ya. Lupa, ya. Gak apa-apa, Pak. Kita terbuka saja. Kalau Bapak lupa, lupa, gitu. Gak apa-apa. Saya enak, gitu. Kalau mengingatkan orang lupa, saya enak, gitu, ya. Gimana, Pak? Lupa, ya? Iya. Iya. Itu dari Nuhi itu aja, Pak. Bapak lupa majhul, cirinya. Iya, Pak. Oke. Ibu-ibu, ada yang bisa mengingatkan bagaimana ciri majhul dalam bahasa Arab? Ya, awal di doma. Ui. Ui. Doma di awal. Jadi begini caranya, Ibu, Bapak, nanti. Ketika kita mengatakan majhul, pintu masuknya Madin apa Mudori. Jangan jadi, jangan langsung Ui, Ua, Ui. Gak, gitu. Kalau Madin, Ui. Oke. Terus? Gimana? Kalau Madin, Ua. Oke. Kalau Mudori, Ua. Ua, gitu ya. Gitu caranya. Maka kemudian, inilah manfaatnya kita mengenal bentuk ya. Coba kita amati. Nuhi ini, Madin apa Mudori? Madin, Pak. Oke. Apa cirinya dia Madin? Kan U. Jangan, Bapak udah itu, ini cara berpikirnya udah berbalik itu. Kalau melihat dari situ. cirinya Madin. Atau begini, saya balik lah. Kalau begitu. Bapak, kalau mengingat Mudori, ciri awalnya ada huruf apa? Huruf Ia. Apa Ia saja? Anita. Ih, emah. Arab regulernya manteng banget. Sampai Anita. Anita itu luar negeri, Ibu Mila. Kita ini dalam negeri. maka kita pakai nama orang dalam negeri. Kalau di Arab reguler, di Arab Qurani. Siapa namanya? Atin. Oh iya, Atin. Perang sunnah itu. Halim, hati dari Anita. Tapi memang cinta pertama memang sulit untuk dilupa. Anita WI Aki Dua. Cinta pertama memang sulit untuk dilupa. Kalau kita, kita itu produk lokal. Apa? Oke lah, untuk mengapresiasi usahanya, Ibu Mila. Anita itu, ya Anita ya. Anita itu hurufnya apa saja, Pak Azhari? Anita Pak. Iya, apa hurufnya itu? Alif Nunta Pak. Hamzah, gini ya Pak. Kalau Alif itu enggak berbunyi soalnya. Oh iya. Hamzah, Nun, Tak. Ya, Ya, Tak. Ya, Pak. Ada enggak Bapak lihat salah satu dari Anita itu? wanita, wanita cinta pertama. Begitu melekat telah mengingatkan. Ada enggak. Nah, kalau begitu, maka ini adalah mudori, Pak. Kalau kita lihat itu. Kalau mau menduga, wah, kalau Bapak mau menduga madin, madin itu, ya, madin itu umumnya hurufnya lebih banyak apa lebih sedikit daripada mudori? hurufnya lebih sedikit, Pak. Sedikit. Biasanya berapa? Kalau Bapak ingat, biasanya. Di madin, berapa huruf? Madin tiga, Pak. Ya, ini kan enggak begitu. Iya. Oke, berarti ini kita persingkat bahwa ini bukan madin, ini mudori, dan ini bukan majul, karena kalau mudori majul itu UA. Dengan demikian, coba pertimbangkan tidak pakai di. Silakan. Halo. Halo.